Kitab Zahariah, Pasal 9 Penghakiman terhadap bangsa-bangsa lain Pesan dari Tuhan Demikian firman Tuhan terhadap negeri Hadrah dan ibu kotanya, Damsik. Suku-suku Israel bukan hanya orang yang mengetahui tentang dia. Setiap orang mencarinya minta tolong. Dan pesan itu terhadap Hamad yang berbatasan dengan negeri Hadrah. Dan pesan itu terhadap Tirus dan Sidon, sekalipun mereka orang bijak dan sangat ahli. Tirus dibangun seperti benteng. Orang di sana dapat mengumpulkan banyak perak seperti debu dan emas semudah tanah liat. Namun, Tuhan akan mengambil semuanya. Ia membinasakan tentara yang berkuasa dan kota itu akan dibinasakan api. Orang Askelon akan melihat itu dan menjadi takut. Orang Gaza gemetar ketakutan. Dan orang Ekron kehilangan semua harapan bila mereka melihat yang terjadi. Tidak akan ada raja yang tinggal di Gaza. Tidak ada lagi orang tinggal di Askelon. Orang Asdot bahkan tidak tahu siapa sebenarnya bapanya. Aku membinasakan orang Filistin yang sombong itu. Mereka tidak lagi memakan daging yang masih ada darahnya atau makanan terlarang lainnya. Orang Filistin yang tertinggal menjadi bagian dari umatku. Mereka hanya menjadi satu suku di Yehuda. Orang Ekron menjadi bagian dari umatku seperti yang dilakukan orang Yehbos. Aku melindungi negeriku. Aku tidak membiarkan tentara musuh melintasinya. Aku tidak lagi membiarkan umatku disiksanya. Dengan mataku, aku telah melihat betapa mendarita umatku. Raja yang akan datang Kota Sion, bersuka citalah. Orang Yerusalem bersoraklah kegirangan. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia raja yang baik yang menang, tetapi ia rendah hati. Ia mengendarai seekor keledai. Keledai muda yang lahir dari keledai beban. Raja itu mengatakan, Aku membinasakan kereta perang Efraim dan tentara berkuda di Yerusalem. Aku membinasakan busur yang dipakainya dalam perang. Raja itu membawa kabar damai kepada bangsa-bangsa. Ia akan memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Yerusalem, kami memakai darah untuk mensahkan perjanjianmu. Jadi, aku akan membebaskan umatmu dari lubang yang kosong di tanah. Hai tawanan, pulanglah. Sekarang kamu mempunyai harapan. Aku mengatakan kepadamu sekarang. Aku kembali lagi kepadamu. Yehuda, aku akan memakai kamu seperti busur. Efraim, aku memakai kamu seperti anak panah. Israel, aku memakai kamu seperti pedang untuk memerangi orang Yunani. Tuhan akan tampak kepada mereka dan dia menembakkan panahnya seperti cahaya. Tuhan Allahku akan meniup terompet dan tentara menyerbu seperti debu badai padang gurun. Tuhan yang maha kuasa melindungi mereka. Tentara itu memakai batu dan ketapel untuk mengalahkan musuh. Mereka menumpahkan darah musuhnya, mengalir seperti anggur. Seperti darah yang dicurahkan di sudut-sudut mezbah. Pada waktu itu, Tuhan Allah mereka menyelamatkan umatnya seperti gembala menyelamatkan dombanya. Mereka sangat berharga baginya. Mereka seperti permata yang berkilau di tanahnya. Semuanya menjadi baik dan indah. Di sana akan ada panen yang bagus. Tetapi itu bukan hanya makanan dan anggur. Semuanya itu adalah laki-laki dan perempuan muda.